Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke enam ya Ini sebenarnya masih general, tapi menggali tentang our future plan Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lumrah ditanyakan Seperti where do you see yourself in next 5 years, next 10 years, or next 15 years, dan something Itu tuh sebetulnya mengasah kematangan visi hidup kalian, pandangan kalian, dan juga plan kalian di dalam hidup Seperti itu Jadi perlu kematangan ya, perlu perencanaan juga Mau seperti apa nanti kalian di masa depan Misalkan ada yang ingin berdedikasi menjadi dokter Ya, mulai pikirkan masa depannya seperti apa Nanti 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun mendatang Ada yang mau menjadi pengajar atau dosen Itu juga perlu dipertimbangkan lagi, perlu dimatangkan kembali untuk plannya Seperti itu Oke, kita mulai ya Terima kasih telah menonton! 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 Oke, seperti itu untuk pertanyaan kenal